5 Janji Allah Untuk Orang Yang Solat Subuh Tepat Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salat subuh merupakan salah satu salat wajib yang punya daya tarik tersendiri di antara salat wajib lainnya. Ada keutamaan istimewa di dalam salat subuh, karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah mengetahui bahwa waktu subuh adalah waktu yang paling sulit bagi seorang muslim. Terlebih jika dibiarkan begitu saja, pasti memilih untuk mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit. Oleh karena itu, Rasulullah menghususkan salat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat yang tidak terulang pada salat lainnya. Barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu, selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Jika Allah yang akan memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikitpun untuk mengingkarinya. Berikut lima janji Allah kepada hamba yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. 1. Pahala seperti salat satu malam penuh Dari Usman bin Afan, beliau berkata, bahwa Rasulullah bersabda, Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat setengah malam, dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam, satu malam penuh. Kesimpulan dari hadit di atas adalah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia, namun bekal di akhirat kelak. Selain itu, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. 2. Sebagai sumber cahaya di hari kiamat Ketika kiamat datang, alam semesta akan hancur dan semua makhluk akan mati. Saat kita dikumpulkan di padang masyar untuk menghadapi pengadilan dari Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang yang mengerjakan salat lima waktu, diantaranya salat subuh, ketika hidup di dunia. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman, yang tidak pernah meninggalkan salat lima waktu. 3. Dijanjikan masuk surga Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asyar, maka ia akan masuk surga. 4. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa, ada dua waktu salat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding salat wajib lainnya. 4. Selalu dalam lindungan Allah Tidak ada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba, melainkan hanya perlindungan dari Allah. 5. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah, maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. 6. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam mereka. 5. Dapat disimpulkan bahwa, Allah akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan salat, terutama salat subuh. 5. Dapat melihat Allah Siapa yang tidak ingin melihat Allah pencipta alam semesta dengan secara langsung? Sepertinya tidak ada satu manusia beriman pun yang tidak ingin melihat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ia berkata, Kami sedang duduk bersama Rasulullah, ketika melihat bulan purnama Rasulullah berkata, Sungguh kalian akan melihat rap kalian, sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari, dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis di atas menyimpulkan bahwa, Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman dengan menjaga salatnya, terutama salat subuh dan asyar. Demikian pembahasan 5 janji Allah untuk orang yang salat subuh tepat waktu, Semoga bisa mengingatkan kita semua untuk meningkatkan takwa dan ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.